Ini salah satu yang gue suka ya Tapi movementnya bukan otomatik melainkan manual Hola everyone welcome back on masswatch youtube channel still with me Theo Well kali ini gue akan review brand yang sebetulnya cukup keren juga Dan brand ini adalah yang bisa kasih kalian hadiah kalau kalian beli produknya So langsung aja ya stay tune Oke ini tadi brand yang mungkin kalian udah tau ya yang depan tadi Nah ini lebih jelasnya ya Apa yang ada di dalam sini langsung aja ya Hmm boxnya keren nih Geser dikit dan buka Tada Gini atau gini Oke ini dia Mido Baroncelli 2 ya Tepatnya kode SKU nya di M037-405-36-050-00 Dan ini limited edition ya Nah disini ada platenya ya Baronseli limited edition 20-20 pieces Jadi cuma 2020 pieces ya All around the world Nah disini juga ada limited edition Langsung aja ya Gue bahas Box 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 yang gue senggirin dulu sedikit Nah Mido yang kalian tau Biasanya movementnya otomatik kan Dengan kaliber 80 kebanyakan ya Entah itu yang multiford Atau yang commander Atau yang kemarin sempet gue bahas ya GMT ada Ocean Star Nah kali ini Ini salah satu yang gue suka ya Tapi movementnya bukan otomatik Melainkan manual Tepatnya movement and caliber nya Di mechanical movement and caliber 7001 Based on ETA atau ETA 7001 Dial color nya Ini black Made black ya Jadi itemnya itu pekat banget Bukan sunburst or something else ya Tapi bener-bener made black Terus case diameternya nih yang gue suka Cuman 39mm Jadi ideal banget ya Kalo buat kalian yang suka dress watch Atau mungkin yang buat formal Ini pas banget Pake kemeja oke Pake jazz juga oke Dan case nya warnanya juga rose gold Jadi kalo seandainya ke pesta pun juga oke Warna strap nya juga black Ada texture nya crocodile Nah selain itu case thickness nya disini Juga cuman 6,3 mm ya Jadi tipis banget Buat kalian yang mungkin udah Kangen sama jam yang tipis-tipis ini Ini cocok sih buat kalian ya Pokoknya pas banget deh ini buat Formal sama dress watch Terus luck width nya Buat yang suka ganti-ganti Strap Ini juga gampang cuman 20mm Jadi Pake strap apa aja Kalo kalian udah punya strap sendiri Atau sering custom Yang penting 20mm Tinggal ganti-ganti warnanya Terserah kalian Atau mungkin di custom juga Pesan custom biar Butterfly class nya tetep bisa terpasang Juga It's oke sih Yang penting 20mm Nah untuk luck-to-luck nya sendiri Juga gak terlalu gede Cuman 43mm Ya Dan yang bikin gue suka lagi nih Dari Baron Cherry 2 ini Clean dial sama ada sub dial Jadi sub dial disini ini Buat Second hands nya ya Detik Nah ini Hour hands Yang ini minute hands Emang sih gak ada tanggalnya Tapi buat gue sih gak terlalu penting ya Karena gue butuh Kalo ngeliat ini Salah satu Nilai plus nya menurut gue Semakin simple Itu semakin keliatan elegans Dan formal Disini cuman ada tulisan Limited edition Dan disini ada tulisan Mido mechanical Dan untuk di angka 12 nya ini Bentuknya romawi ya Dan gue emang suka sih Karena ini Bukan otomatik ya Ngasih kesan yang Apa ya Lebih Heritage aja sih Menurut gue ya Jadi ini manual winding ya Tau kan bedanya Kalo manual winding Sama otomatik Kalo otomatik Mungkin kalian pake aja Karena dia punya rotor Itu udah bisa Ngisi daya ya Tapi kalo ini Kalian harus bener-bener Putar crown nya Sampai berasa berat ya Atau mungkin bener-bener stop Nah itu bedanya manual winding ya Sama otomatik Bedanya kalo otomatik Tetep bisa di manual winding Itu gunanya buat Mempercepat Penambahan daya aja sih Oh iya untuk ini limited edition Dan range harganya Awalnya gue pikir sih mahal banget ya Tapi untuk ukuran Swiss made M037 405 36 50 00 ini Dibanderolnya 22 jutaan ya Kurang lebih harganya Jadi buat ukuran Swiss made Dengan movement yang udah elaborate Manual Menurut gue ini masih Worth to buy lah Nah ini buat kalian yang pengen tau back case nya Modelnya kebetulan exhibition Jadi ini gue bisa kasih tau kalian Kurang lebih movement nya kayak gini Nah seperti yang kalian lihat Disini ini gak ada rotornya Biasanya kalo otomatik kan dia ada rotornya Atau mungkin bandul yang biasa yang gerak Kalo ini sama sekali Enggak Nah di back case nya sini ada Keterangan limited edition Number nya juga Karena ini tadi 2020 piece Dan disini strap nya Back case nya udah ada keterangan ya Untuk lembar strap nya Itu seberapa Dan disini ada Emboss nya Mido disini Disini juga ada So buat kalian yang suka Jam mechanical Bosen sama otomatik Dan pengen nyoba sesuatu hal Yang mungkin sebetulnya Umurnya lebih tua Dari teknologi otomatik Swiss made tentunya Ini aku rasa Aku rekomendasiin buat kalian ya My most recommendation buat kalian ya Tipis Kacanya juga ada sapphire Anti reflective coating Simpel Elegance Dan masih terjangkau juga So silahkan berburu Oh ya jangan lupa ya Biasanya untuk Pembelian Mido Mereka biasanya akan kasih Merkandise Buat kalian Terbatas ya Jadi gak setiap pembelian Kalian selalu dapet Karena merchandise nya juga terbatas Berapa banyak Gue juga gak tau Tapi yang pasti Kalau kalian beruntung Kalian akan Dapetin merchandise Dari Mido Hmm this is beautiful Oh ya Yang tanya water resist nya Ini pressure nya Cuman di 30 meter ya Water pressure Jadi bukan berarti ini buat mandi ya Enggak Mungkin buat splash Kesiram Kalau seandainya accidentally Kehujanan or something It's okay Tapi bukan buat berenang Ya Karena itu cuman Pressure aja So What are you waiting for? Come on Langsung aja berburu Oke Itu tadi Mido Baroncelli 2 Keren kan Yang barusan gue bahas Ah Eh ya Jangan lupa ya Kalau ada pertanyaan-pertanyaan Langsung aja tulis di Comment Comment section Mungkin nanti Kalau next video Gue ada Q&A Bisa gue bahas Dan bisa gue jawab juga Oh ya Tetap Jangan lupa Subscribe Ya Subscribe Like Always comment Terus jangan lupa Nyalain loncengnya Jadinya Nanti kalau seandainya ada Konten-konten terbaru Kalian gak ketinggalan Dan Ya Misalkan Event-event yang Sering Gue adain buat kalian Contohnya giveaway Kayak gitu Jadi kalian biar gak ketinggalan info tersebut ya Tetap ya Jangan lupa Subscribe Gue gak saranin ada tombol dislike sih Tapi ya Udah Gue gak bisa maksa Oke Tapi yang penting Subscribe Oke See you on the next video Bye 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 Terima kasih.